Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu Tajir Melipir, 7 potret Mayang Sari makan di warung kaki 5 bikin kagum Mayang Sari bukanlah nama baru di dunia hiburan tanah air Mengawali karir sebagai penyanyi di tahun 1990, pelantung lagu, Harus Malam Ini, dan, tiada lagi, ini sukses meraih kesuksesan tinggi dan tergolong salah satu penyanyi paling terkenal di era 90-an Bahkan, Mayang Sari yang memiliki darah seniman dari kedua orang tuanya tersebut juga jago nyinden, loh Dengan kesuksesannya di dunia hiburan tersebut, tak heran jika Mayang Sari disebut-sebut sebagai salah satu artis terkaya di Indonesia Ditambah lagi, ia menikah dengan Bambang Trihat Mojo, putra ketiga mantan Presiden Soeharto dan Siti Hartinah yang juga seorang politikus dan pengusaha Tajir Di tahun 1998 saja, kekayaan Bambang Trihat Mojo tercatat sebanyak 28 triliun rupiah Mayang Sari dan Bambang Trihat Mojo diketahui tinggal di sebuah hunian mewah dan megah yang dikenal sebagai istana cendana Meskipun Tajir melintir, rupanya Mayang Sari cukup sering memesan jajanan pinggir jalan yang berjejer di sekitar rumahnya untuk dimakan bersama semua anggota keluarganya, loh Bahkan, belum lama ini, Mayang Sari mendatangi langsung gerobak-gerobak pedagang kaki lima tersebut dan makan di pinggir jalan Penasaran bagaimana potret Mayang Sari makan di warung kaki lima? Loh simak di bawah ini 1. Pedagang kaki lima yang pertama didatanginya adalah penjual ketoprak yang sudah berjualan sejak tahun 1990-an Mayang yang selama ini sering membeli ketoprak tersebut untuk dimakan di rumah penasaran dengan resep rahasia dan cara meracik ketoprak yang katanya sangat enak itu 2. Ia juga menyempatkan diri untuk berkenalan dan mengobrol singkat dengan Mas Biatno yang sejak tahun 2010 lalu meneruskan usaha mendiang ibunya berjualan ketoprak di daerah tersebut 3. Setelah menghabiskan ketoprak tersebut, Mayang Sari lanjut ke warung soto legendaris yang bertetanggaan dengan gerobak ketoprak Mas Biatno Bahkan, Mayang Sari menyebut bahwa warung soto dan sate madura milik pale yang sudah berjualan sejak tahun 1985 itu tak pernah terlihat seti pelanggan 4. Ini dia potret Mayang Sari makan di warung kaki lima Sambil menyantap semangkuk sate dan sepiring sate, Mayang Sari bercerita tentang adanya suatu kepercayaan di kalangan orang-orang tertentu kalau orang yang memakai susuk ataupun hal semacam itu dilarang memakan makanan yang ditusuk, loh 5. Tak ketinggalan, Mayang Sari juga memesan teh botol dari warung kelontong kecil di sebelahnya Warung tersebut milik sepasang suami istri yang sering Mayang lihat berduaan di warung tersebut 6. Selesai makan, Mayang Sari berjalan ke pojokan jalan untuk membeli gorengan Ia juga cerita kalau anaknya dulu bersekolah tepat di seberang jalan tersebut Bahkan, setiap pulang dari TK, Hirani Siti Hartina Trihatmojo selalu mampir ke gerobak gorengan tersebut untuk membeli pisang molen 7. Di perjalanan pulang, Mayang Sari juga menyempatkan mampir ke penjual kue tradisional yang berada tepat di depan gerbang rumahnya Bahkan, Mayang Sari membeli tiga jenis jajajan yang berbeda, yaitu kue apem, kue cubit, dan kue pancong Itulah beberapa portret Mayang Sari makan di warung Kaki Lima di hari kemerdaan Indonesia Meskipun punya uang berlebih untuk makan di restoran mewah, Mayang Sari tidak merasa jijik ataupun gengsi untuk makan di pinggir jalan Patut diteladani, ya Sampai jumpa di video selanjutnya